Latar belakangnya, awalnya kan belajar sastra Jepang, terus kok akhirnya bisa jadi jurnalis, gimana tuh ceritanya Kak Virji? Kalau dari waktu itu memang suka dengan sastra dan seni, sebenarnya dulu pengen banget jadi penari, pengen banget masuk IKJ, jadi penari. Jadi memang dari dulu tuh sudah ingin ke seni sebenarnya, tapi terus biasa kan kalau orang tua zaman dulu ya, banyak banget larangan-larangan ya gitu. Jadi akhirnya saya mengambil sastra Jepang, karena katanya sih waktu itu kalau sastra Jepang itu gampang banget dapat kerjaannya, jadi lulus langsung bisa kerja gitu ceritanya. Nah itu kenapa Kak Virji berminat jadi jurnalis, apakah karena kebetulan waktu itu Metro TV yang buka, atau emang kebetulan emang punya passion gitu di dunia jurnalistik? Pada awalnya sih sebenarnya pengennya jadi penyiar langsung, jadi seperti itu, tapi ternyata kan gak bisa ya waktu Metro buka itu, walaupun stasiun TV berita, itu benar-benar kita semua harus, basicnya itu adalah jurnalis terlebih dahulu gitu. Tapi ternyata begitu training, begitu turun lapangan, oh jadi enjoy ya, ternyata asik banget gitu jadi jurnalis. Jadi langsung jatuh cinta sama pekerjaan gitu. Selain jadi jurnalis, sekarang kan denger-dengar udah terjun nih ke dunia politik, sebagai calon wakil wali kota, kota Tomohon. Nah Kak Virji, gimana nih awalnya dari jurnalis kok bisa berubah haluan menjadi seorang politikus? Sebenarnya gak sengaja sih, karena penugasan, kembali lagi ke penugasan ya, pada saat 2013 ya, 2013 diminta oleh Ketua Umum Partai Nasdem untuk membangun partai di Sulawesi Utara. Kan Partai Nasdem itu baru berdiri di 2011 ya, baru 2011, jadi 2013 itu diminta untuk membenahi bagaimana Sulawesi Utara pada saat itu kondisi partainya ya masih belum rapih lah pada saat itu. Jadi turun kesana, dan sekaligus diminta juga untuk menjadi caleg di Sulawesi Utara. Ya jadi sambil membenahi, sekaligus jadi caleg, karena saya asalnya dari Sulawesi Utara. Mbak Virji, skincare-nya apa? Kok glowing banget? Wah kayaknya pengen tampil fresh juga nih kayak Kak Virji. Gimana nih Kak Virji, berbagi tips skincare-nya nih? Waduh, kok jadi skincare ya? Boleh sebut merek gak nih? Jadinya merek nanti. Secara umum mungkin Kak Virji? Gimana dong? Secara umum aja mungkin Kak Virji? Secara umum ya? Lucu juga nih pertanyaannya menarik. Apa ya? Campur-campur sih mix tergantung ini ya, tergantung kantong, kalau keuangan udah lagi bagus. Jadi ya mix aja sih, gak ada ini tertentu sih, gak ada merek-merek tertentu sih. Yang penting rajin aja ya, karena memang setiap kali kan ketemu orang, rapi gitu ya. Sampai tengah malam ya, ketemu orang kan sampai tengah malam, dari pagi itu biasanya makeupnya udah seharian tuh, dari pagi udah mulai sampai malam. Jadi berarti kan makeupnya kan sepanjang hari ya, ya bersihin muka sih sama sunblock ya yang wajib banget untuk perempuan-perempuan. Yang pasti dalam walaupun tomohon dingin, tetep yang namanya sunblock itu wajib. Oke.